Seberapa seringkah kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa berpikir dua kali? Apakah kita dapat mengendalikan emosi? Apakah kita sering langsung bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar? Kedewasaan emosional bukanlah hanya masalah usia saja, melainkan ini tentang cara bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Tentu saja itu tidak selalu mudah, bahkan mungkin kita telah berusaha berjuang selama bertahun-tahun untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Selesai itu goers, jika kita ingin mulai mencoba menjadi lebih baik, lebih dewasa secara emosional, maka berikut ini adalah delapan hal yang tidak dilakukan oleh orang yang dewasa secara emosional. Satu, over-yek. Pernahkah kita membiarkan perasaan menguasai diri? Apakah kita cenderung mengatakan atau melakukan hal-hal yang kita tahu akan kita sesali nanti? Salah satu aspek dari ketidakdewasaan emosional adalah kecenderungan untuk bereaksi berlebihan terhadap segala sesuatu, karena kita tidak tahu bagaimana menghadapi situasi sulit dengan cara yang tenang dan konstruktif. Mungkin kita mudah marah, sering mengalami perubahan suasana hati, dan cenderung frustasi ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Dua, pernah gak sih kita menyimpan dendam kepada orang yang telah membuat kita kesal atau marah? Sebenarnya, wajar saja jika kita merasa marah atau kesal dengan orang yang kita cintai karena mereka melakukan sebuah kesalahan. Namun, menyimpan dendam, menghukum orang lain, atau membuat mereka merasa bersalah sebagai bentuk balasan adalah tanda ketidakdewasaan emosional. Dibutuhkan banyak upaya untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, dan terlebih lagi untuk mencoba memahami dari sudut pandang mereka. Tiga, memaras orang secara emosional. Pernahkah kita memberi seseorang perlakuan diam sebagai bentuk balas dendam? Tindakan ini ternyata merupakan konsep yang dipopularkan oleh psikoterapis Susan Forward. Hal ini adalah dinamika umum dari banyak hubungan yang tidak sehat, atau lebih kita kenal dengan toxic relationship, di mana seseorang mencoba untuk mengendalikan, memanipulasi yang lain dengan berbagai cara seperti ketakutan, keharusan, dan rasa bersalah. Contoh lain dari ini termasuk tidak menunjukkan sikap kasih sayang, bertindak pasif agresif, dan mengancam untuk mengakhiri hubungan. Empat, menghindari masalah. Apakah kita lari dari masalah atau hidup dalam penyangkalan? Nah, orang-orang yang lebih dewasa secara emosional, memahami bahwa menghadapi masalah dapat membantu mereka untuk tumbuh lebih dewasa. Dan cara ini merupakan cara paling sehat untuk benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang matang secara emosi. Mereka yang belum dewasa secara emosional, cenderung hidup dalam penyangkalan dan mengalihkan diri dari menghadapi masalah. Jadi, itu bisa menjadi tanda kalau kita belum dewasa secara emosional, jika kita memiliki kebiasaan menghindari dan melarikan diri dari masalah. Lima, menyalahkan orang lain. Apakah kita pribadi yang bertanggung jawab? Orang-orang yang cepat menyalahkan dan mengarahkan jari kepada orang lain, tanpa memiliki kesadaran diri untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Bahkan, selalu menyalahkan orang lain atas hal-hal yang terjadi dalam hidup dengan cara yang tidak sehat dan tidak dewasa untuk mengatasi rasa malu dan rasa bersalah yang mungkin kita rasakan ketika melakukan kesalahan. Enam, menyalahkan orang lain. Apakah kalian sering marah pada diri sendiri bahkan untuk kesalahan terkecil atau terhadap hal-hal yang terjadi di luar kendali? Nah, ciri lain ketidak dewasan emosional dapat memanifestasikan dirinya melalui kritik diri yang berlebihan secara terus-menerus. Oleh karena itu, belajar menghargai, menyayangi, dan memaafkan diri sendiri dari kesalahan yang pernah dilakukan adalah salah satu langkah menuju kedewasaan secara emosional. Tujuh, bersikap egois. Seberapa seringkah kita merasa harus menjadi pusat perhatian? Keinginan akan perhatian atau pengakuan dari orang lain ini mungkin karena kita menilai diri berdasarkan pada bagaimana cara orang lain melihat kita. Akibatnya, kita mungkin terus-menerus menempatkan kebutuhan diri sendiri di atas kebutuhan orang lain atau menuntut orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Delapan, selalu merasa benar. Pernahkah kita merasa benar-benar marah dan frustasi kepada seseorang karena kita bersikeras untuk menjadi benar? Nah, say to go words, tanda ketidak dewasan emosional adalah penolakan untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan karena kita merasa perlu untuk selalu menjadi benar. Menolak untuk berdiskusi atau berdebat secara terbuka tentang pendapat kita merupakan tanda ketidak dewasan emosional. So, say to go words, apakah kalian merasa relate dengan tanda-tanda yang tadi disebutkan? Jika demikian, apa yang akan kalian rencanakan selanjutnya? Beritahu kami tentang hal itu di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa, jika kalian menikmati video ini, silakan klik tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang konten psikologi lainnya. Semua referensi yang digunakan pun ditulis di dalam chat box deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.